Pasti teman-teman gak asing nih sama gulma satu ini nih yang sering tumbuh liar di pekarangan rumah ataupun di tanah perkebunan Biasanya subur banget pas musim hujan, baunya sedap-sedap gimana gitu, aku aja suka kalau cium baunya nih Yaitu daun bandotan ya Daun bandotan punya nama latin ageratum konsoides atau lebih kenal dengan tanaman bandotan ya Pada beberapa daerah di Indonesia tumbuh ini punya beberapa nama Contohnya bedusan di area Jawa Tengah, rumput balam di Pontianak, dus bedusan di Madura Tapi tau gak sih, kalau ternyata daun bandotan itu adalah tanaman yang juga punya kasiat untuk pengobatan loh Pasti baru denger ya Semua bagian dari tanaman bandotan dapat digunakan sebagai obat nih Kenapa? Karena daun bandotan itu mengandung agesoni, flavon A, B, C, flavonoid, sinensetin, sesquiterpen, dan turunan dari kromenes Yang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita Kalau kita lihat dari sejarah bandotan menurut jurnal Imiah maupun dari sumber-sumber medis kedokteran Di negara-negara lain seperti di Afrika, bandotan itu digunakan secara tradisional untuk meredakan semelit dan demam Serta digunakan sebagai bahan pembalut luka, ulkus atau antiborok ya Di Togo, ramuan bandotan digunakan untuk mengobati campak dan gigitan ular Sedangkan di Nigeria digunakan untuk penyakit kulit, penyembuhan luka, diare, nyeri di sekitar pusar pada anak-anak Bahkan digunakan untuk mengobati HIV maupun AIDS Nah, daunnya juga sering dikonsumsi sebagai sayuran untuk pencegahan tetanus Berdasarkan hasil review jurnal yang dilakukan oleh Hilalia tahun 2021 Satu, tumbuhan bandotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan karena khasiatnya Dimana tumbuhan ini mengandung fitokimia seperti terpenoid, alkaloid, minyak atsiri, saponin, dan fenolik Aktivitas farmakologi yang terdapat pada bandotan itu antara lain antibakteri, anti-inflammasi, antioksidan, dan anti-diabetes Nah, ternyata ada banyak banget ya manfaat dari daun bandotan secara tradisional Yang saat ini kita bahas adalah manfaat dari daun bandotan yang sudah teruji secara klinis nih teman-teman Apa aja itu? Yang pertama untuk mengobati prostat jinak atau BPH Wah, ternyata 109 pria dengan diagnosis BPH Usia 41-76 tahun ketika diberikan ekstrak bandotan dengan dosis 250 mg per hari Selama 3 minggu didapatkan bahwa ekstrak bandotan itu aman dan efektif dalam pengurangan BPH Tapi hingga selama 3 minggu ya, jangan dikonsumsi lebih dari 3 minggu Yang kedua, obat kanker Dari hasil penelitian Jurnal Biometrisis Internasional Mendapatkan bahwa ekstrak flavonoid bandotan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker secara signifikan Dimana ekstrak bandotan ini dapat menginduksi penghantian siklus sintesis sel kanker secara alami Penelitian lain dari NCBI mendapatkan bahwa hasil ekstrak petroleum ether dan ethyl acetate dari ekstrak etanol Daun bandotan menunjukkan aktivitas penghambatan pada berbagai lini sel kanker Dengan ekstrak ethyl acetate yang punya efek anti kanker terbesar nih teman-teman Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekstrak ethyl acetate dan petroleum ether dari daun bandotan punya sifat anti kanker Tapi ingat ya yang digunakan adalah ekstraknya bukan daun bandotan murni ya Jadi kalau teman-teman mau menggunakan daun bandotan sebagai anti kanker sebaiknya belilah yang sudah terekstraksi Yang ketiga membantu penyembuhan luka akibat infeksi dan diabetes Nah berdasarkan hasil review tanaman ageratum konsoides yang dilakukan oleh Atisha et al tahun 2018 Mendapatkan hasil jika daun bandotan punya efek sebagai penyembuhan luka Karena sifat sebagai anti bakterinya nih teman-teman Jadi secara tradisional daun bandotan itu akan dikeringkan terlebih dahulu Lalu setelah kering ditumbuk dan dijadikan serbuk anti luka Jadi serbuk anti luka ini dapat bersifat sebagai anti bakteri Dan meningkatkan pertumbuhan kolagen, pertumbuhan jaringan fibrin, penyembuhan luka pada perlukaan Maupun pada penderita diabetes yang sedang mengalami luka nih teman-teman Yang keempat sebagai hair tonic pertumbuhan rambut Nah penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al tahun 2021 Menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun bandotan punya efek pertumbuhan rambut Tapi penelitian ini baru dilakukan pada uji coba kelinci ya teman-teman Belum dilaksanakan pada manusia Kalau teman-teman mau coba menggunakan daun bandotan sebagai shampoo atau sebagai masker rambut Tidak ada salahnya karena topikal ya dia hanya di bagi pemakaian luar Jadi lebih minimal efek samping nih teman-teman Anti nyeri pada penyakit osteoartritis Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marquez et al pada tahun 1988 Diketahui bahwa pemberian teh bandotan selama 2 minggu Itu dapat membantu menghilangkan rasa nyeri pada penderita osteoartritis Bahkan setelah teh bandotan tersebut dihentikan nih teman-teman Nah penelitian yang dilakukan oleh Rahmat et al tahun 2012 Menemukan bahwa efek anti nyeri dari daun bandotan Dapat terjadi karena adanya kandungan flavonoid pada tanaman daun bandotan Oke kita tadi sudah bahas masalah manfaat dari daun bandotan ya Banyak banget dimana tanaman bandotan ini punya sifat yang khas Yaitu rasanya sedikit pahit, pedas, dan bersifat netral Kalau teman-teman pakai daun bandotan Yang pertama daun bandotan segar dibuat teh Atau daun bandotannya dikeringkan terlebih dahulu Lalu ditumbuk dan diminum dalam bentuk kapsul ya teman-teman Untuk penyembuhan luka daun bandotannya dikeringkan terlebih dahulu Lalu ditumbuk Setelah itu serbuk daun bandotan kering ditaburkan di atas luka Jadi itu akan membantu pertumbuhan dari kolagen maupun jaringan-jaringan Sehingga mempercepat penyembuhan luka nih teman-teman Tapi ada manfaat pasti ada efek sampingnya ya teman-teman Karena daun bandotan ternyata terbukti Jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan resiko kerusakan hati Gagal ginjal dan gangguan pada darah nih teman-teman Dimana penelitian pada tahun 2014 oleh Dialu et al Menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun bandotan Pada dosis 500mg dan 1000mg per kilogram berat badan Dapat menyebabkan gangguan hati, gangguan ginjal, dan hematologi Dimana efek racun ini dikaitkan dengan total alkaloidnya Terutama alkaloid tirolizidin yang terdapat pada tanaman Jadi kalau teman-teman mau konsumsi Jangan berlebihan ya Cukup 6-7 lembar daun bandotan saja Dikonsumsi tidak lebih dari 3 minggu nih teman-teman Jika ingin mendapatkan manfaat dari daun bandotan Nah kalau teman-teman ada pertanyaan Atau ada yang ingin diskusikan Silahkan komentar di bawah ya Dan teman-teman see you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye